Realme merupakan produsen smartphone yang berasal dari Shenzhen, Tiongkok. Mayoritas produk besutan brand ini tampak memangsa pasar kelas menengah ke bawah. Kehadiran Realme sempat memberikan angin segar bagi para pecinta smartphone tanah air, karena HP Realme terbaru hadir dengan desain dan fitur yang menarik. Terlebih, banyak HP Realme terbaik yang hadirkan berbagai keunggulan dan masuk resmi ke Indonesia. Nah, kali ini Gadget MD akan menyajikan daftar harga HP Realme terbaru yang resmi masuk Indonesia. Tanpa wara-wara, Realme C30s tiba-tiba terjajah di pasar smartphone Indonesia pada Februari 2023. HP kelas entry ini merupakan versi penyegar dari Realme C30 yang telah lebih dulu beredar sejak 2022. Harga rilisnya mulai dari Rp 1 jutaan saja. Sebagian orang mungkin akan kecewa karena Realme C30s menggunakan SOC yang lebih lemah ketimbang Realme C30. SOC yang dipakai HP ini adalah Unisoc SC9863A, sedangkan Realme C30 yaitu Unisoc Tiger T612. Namun, Realme C30s sudah dibekali sensor sidik jari di tombol power yang tidak dipunyai Realme C30. Untuk pemakaian standar, Realme C30 masih cukup lancar mengingat antarmuka yang disematkan adalah Realme UiGo. Antarmuka itu diciptakan Realme agar HP berspesifikasi rendah tetap lancar digunakan. Realme C30s tersedia dalam dua varian warna, Stripe Blue dan Stripe Black, dengan varian memori 32 atau 64 GB, dengan RAM 3 atau 4 GB. Realme C30s hadir sebagai ponsel murah yang bawa spesifikasi tidak terlalu tinggi. Hal ini wajar karena ponsel ini ditujukan untuk penggunaan harian saja. Karena itu, ponsel ini sangat cocok digunakan buat mereka yang butuh ponsel murah tapi cukup memenuhi kebutuhan chat, internetan, atau sekadar digunakan ponsel kedua. Pasalnya ponsel ini punya RAM 2 GB yang tentunya membuat pengalaman perpindahan aplikasi terasa kurang. Meskipun, ponsel ini hadir menawarkan Android Go, sistem operasi yang ramah untuk spesifikasi rendah. Realme C33 menjadi HP seri Realme C kesekian yang mempunyai desain menarik. Bentuk RAM yang datar serta corak di penutup belakang membuat penampilannya sedap dipandang. Apalagi yang varian warna sandy gold seperti pada gambar di samping. Selain penampilan, Realme C33 mengedepankan performa harian yang mumpuni. Ia dibekali SOC Unisoc Tiger T612, RAM LPDDR4X, dan penyimpanan berbasis UFS 2-1. Performanya kian lancar karena beban kerja SOC cukup ringan. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18W. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD dan memiliki refresh rate mencapai 120Hz. Ponsel gaming seharga Rp 1 jutaan yang bisa Anda pilih adalah Realme Narzo 50A Prime. Tidak hanya punya performa yang kencang di kelasnya, smartphone ini juga punya desain bodi premium yang terlihat modern. Ponsel yang memiliki rancang bangun kotak ini begitu menghadirkan kenyamanan grip yang baik. Bahkan, masih tetap nyaman sekalipun digenggam pakai satu tangan. Desain bodi yang diusungnya merupakan vertical stripe design yang mencakup tekstur garis yang disusun sejajar secara vertikal. Ponsel ini sendiri hadir dengan biru gelap dan hijau min. Realme C31 hadir sebagai ponsel C-series yang berada di entry level. Ponsel ini memiliki keunggulan pada desain bodinya yang dinamis dan menjadi paling tipis di segmennya dengan hanya 8,4 mm. Sementara itu, desain layar ponsel ini dihiasi poni atau waterdrop untuk menyimpan kamera depan dan memiliki layar IPS LCD 6,5 inci. Kamera selfie yang berada di depan ponsel memiliki resolusi 5MP. Sedangkan bagian belakang, Realme C31 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, kamera portret hitam putih 2MP dan kamera makro 2MP. Hadir pada Maret 2023, Realme C55 NFC ini menarik banyak perhatian berkat spesifikasi dan fitur yang menarik. Mulai dari tampilan layarnya yang luas hingga 6,72 inci Full HD+, hingga refresh rate 90Hz yang menawarkan kenyamanan dalam penggunaan. Angka tersebut sudah cukup untuk menampilkan pergerakan animasi yang mulus. Realme C55 NFC ini mengandalkan kamera utama di bagian belakang yaitu 64MP. Sementara untuk performanya, HP ini mengandalkan kinerja chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan extended RAM hingga 16GB. Sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 128GB atau 256GB dengan slot microSD hingga 1TB. Realme C55 NFC ini dibekali kapasitas baterai hingga 5000 mAh. Angka tersebut mungkin sudah biasa, tetapi Anda mungkin akan tertarik dengan fitur pengisian dayanya. Ia dibekali pengisian daya cepat Super VOC 33W. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Terima kasih. Realme C35 resmi dirilis di Indonesia pada April 2022 sebagai ponsel C-series terbarunya. Pada bagian layarnya, Realme C35 memiliki panel LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi Full HD. Selain itu, layar depan ponsel ini memiliki desain waterdrop yang menyimpan kamera selfie 8MP yang dilengkapi oleh sensor Sony IMX355 dan iBeauty. Di bagian belakang, terdapat kamera utama yang menjadi nilai jual utama dari ponsel ini. Realme C35 dilengkapi dengan tiga kamera yang disusun zigzag seperti kamera iPhone 13 series. Tiga kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama besar 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera BW atau hitam putih 2MP. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000mAh dengan dukungan fitur flash charging 18W. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD dan memiliki refresh rate mencapai 120Hz. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan SOC pada masa pandemi. Satu SOC mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui SOC tersebut pada Realme C25Y ini. Ujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, SOC yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet. Memainkan game masa kini pun baik-baik saja. Realme C10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan dimensi T810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang di mana ia lebih unggul dibanding varian Pro, sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120Hz alih-alih 90Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuma itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro dengan kapasitas 4500 mAh, tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast charging-nya yang hanya 33W sedangkan Pro sudah sediakan daya 60W. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 Fabg yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 Fabg. Berbalutkan proses fabrikasi 6nm, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Realme 10 Pro 5G ini dirilis secara resmi pada 10 Januari 2023 bersamaan dengan model lainnya yaitu Realme 10 Pro Plus 5G. Berbeda dari saudaranya, Realme 10 Pro 5G ini membawa desain bodi datar tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, HP ini tetap memiliki tampilan yang cukup menarik terutama di bagian depannya. Layar HP ini memiliki ukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Meski tidak menggunakan AMOLED, layar ini tetap terlihat menarik karena ukurannya yang luas. Terlebih lagi didukung oleh bezel tipis di sekelilingnya yang hanya memiliki diameter 1 mm saja. Hal tersebut membuat rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu 93,67%. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition yang memboyong nuansa kesegaran sang minuman. Ia hadir di Indonesia pada momen puasa 2023. Sang ponsel pada dasarnya sama seperti Realme 10 Pro 5G. Namun, ia membawa unsur Coca-Cola di penutup belakangnya, antarmukanya, dan aksesori-aksesori yang ada dalam paket penjualan. Ada juga boneka maskot Realme, Realmeo, yang mengemaskan. Di dalam antarmuka Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, pengguna dapat menjumpai suara jepretan kamera seperti saat membuka botol, suara notifikasi ala gelembung Coca-Cola, dan ringtone sesuai tim song Coca-Cola. Realme 10 Pro Plus 5G rilis secara resmi pada 10 Januari 2023 di pasar Indonesia. HP ini dirilis bersamaan dengan model Pro lainnya yaitu Realme 10 Pro 5G yang dibekali spesifikasi unggulan dari masing-masing model. Salah satu yang menjadi unggulannya tentu jaringan 5G yang membuatnya memiliki kecepatan yang bisa diandalkan. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan oleh layarnya menawan. Realme 10 Pro Plus 5G ini mengusung layar AMOLED yang cantik berukuran 6,7 inci. Dengan begitu, Anda bisa menikmati konten yang jernih, apalagi sudah mampu mencakup warna DCI-P300%. Apakah Anda termasuk orang yang tidak kebagian Realme GT Neo 2? Jika iya, kini hadir alternatifnya yang setara yaitu Realme GT Neo 3T. HP ini sama kencangnya dengan Realme GT Neo 2 yang memakai SOC idola Snapdragon 870. Maka bisa dipastikan memainkan game berat seperti Genshin Impact akan lancar dengan cegukan yang minim. Meski begitu, Realme GT Neo 3T bukanlah HP yang sama dengan GT Neo 2. HP ini mendapat peningkatan di sektor kamera dengan adanya OIS, serta peningkatan di sektor pengisian daya. Realme GT Neo 3 membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya, Realme GT Neo 2. Mulai dari desain yang lebih kompak dan ringan, hingga performa yang kian kencang. Sektor fotografi pun jadi sasaran peningkatan. Pasalnya, Realme GT Neo 3 kini dibekali sensor flagship Sony IMX 766 pada kamera utamanya. Kamera utama 50MP tersebut juga ditunjang dengan pen stabil gambar berbasis optik. Makanya kemampuan low-light kamera HP ini meningkat drastis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.